Ini saya akan bacakan tentang Faslun fi a'dharil jum'ati wal jama'ati Fasalat tentang uzur-uzur jum'at dan jama'ah Artinya sesuatu yang bisa dirosohkannya Sholat jum'at dan jama'ah Apa itu rukhsuh? Rukhsuh itu rukhsuh Jadi al-murah khasatul litar kihah Uzur-uzur jum'at dan jama'ah Artinya ketika ada uzur Maka jum'at bisa tidak dilakukan Jama'ah juga bisa tidak dilakukan Kalau tidak ada uzur Kalau tidak ada uzur, maka tidak bisa Kalau ada uzur, boleh Kalau tidak ada uzur, tidak bisa Tidak diberikan rukhsuh Apa itu rukhsuh? Wa rukhsatu bidomir-ra'i Rukhsuh dengan doma-ra' Wa sukunil-kho'i dan sukun-kho' Wa yajusudomu dan boleh domanya Lugotan pada bahasa adalah At-taishiru wa tashiru Memudahkan dan menggampangkan Memudahkan Wa istilahan setelah istilah dia apalah? Ikhila dikatakan Al-intikolu min su'ubatin ila suhulatin Li'uzrin ma'a qiyamis sababih lil'ukmil asliyi Secara istilah adalah Dia itu Al-intikol berpindah Min su'ubatin Dari sulit ila suhulatin kepada mudah Al-masyakatu tajribu taisir Masyakat itu dapat Membawa Dapat menarik kepada kemudahan Li'uzrin karna uzur ma'a qiyamis sababih lil'ukmil asliyi Serta berdiri sebab bagi hukum yang asal Jadi di hukum asalnya itu ada sebabnya Kenapa bisa begitu? Wa fihi tasamuhun Dan padanya ada tasamuh, ada toleransi Li'annal rukhsata min aqsamil hukmi Wal-intikolu laysa hukman Dan rukhsata Karena bahwa rukhsata itu diantara Bagian-bagian hukum Dan yang intikola bukan hukum Seperti keadaan kita seperti ini Ini adalah Kita Hasya at-termasi At-termasi Ini Kitab Hasya at-termasi Ini Ya Hasya at-termasi Hasya daripada kitab Kitab Man-hajil qawim Man-hajil qawim Satu Ini disini Tulisannya Tidak pakai alif Man-hajil qawim Kalau pakai alif Min-hajil Di kitab yang lain Pakai alif Min-hajil Sarah daripada kitab Min-hajil qawim Atau man-hajil qawim Atau man-hajil qawim Kalau tulisannya ada alif Min-haj Kalau tidak ada alif Man-hajil Ini Dihasiakan oleh orang Indonesia Syekh Muhammad Mahfuz Abdullah At-termasi Orang termas Jadi orang Indonesia ini Ini kitabnya banyak berjilid-jilid Ini beliau menyerahkan kitab ini Dulu Alhamdulillah saya pernah hatam kitab ini Menyang Min-hajil qawim Ini Dijelaskan Ini juga Apa namanya Min-hajil qawim ini Sarah daripada Mukodi Mahadrumnya Kemudian disarahkan oleh Syekh Ibn Hajar Imam Ibn Hajar Al-Haytami Beliau namakan dengan Min-hajil qawim Kalau ada alifnya Kalau tidak ada alifnya Man-hajil qawim Kemudian Dihasiakan lagi oleh beliau Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah At-termasi Orang Indonesia Orang termas Jadi beliau Mengatakan disini Fi'a'zaril jum'ati wal jama'ati Tentang uzur-uzur jum'at dan jama'ah Artinya uzur-uzur jum'at dan jama'ah Beliau mengatakan disini Al-murahisut al-murahisut al-murahisutu'litarqiha Yang merusuhkan bagi meninggalkan keduanya Jum'at dan jama'ah Hatatan tafial karohatu haisu sun'at Sehingga ternafik kemakruan sekira disun'atkan Apa itu Solat jama'ah kan Solat jama'ah lima waktu kan sun'at Tapi ketika ada uzur Ternapik kemakruhannya Jadi kita berarti Kalau meninggalkan Ya Sesuatu yang sun'at Itu berarti makruh itu ya Mudah padahal kita Untuk solat jama'ah Kita enggak solat jama'ah Makruh Wal'ism dan dosa Ternapik dosa Wal'ismu haisu wajabat Sekira wajib mana Solat jum'at Solat jum'at itu wajib Tapi ketika ada uzur Ternapik Dia ternapik Maka ternapik dosanya Enggak dosa jadinya Ini tadi Saya nyambung ngaji yang tadi Apa itu Kata beliau disini Al-Matoru Pertama hujan Salju Dingin Sama itu ya Hujan Tapi bukan Hujan Semorang hujan Hujan Bukan hujan gerimis aja In bala sawba'u Walam yajid kinan Jika Membasai akan bajunya Dan dia tidak mendapati Payung Walam yajid kinan Dia tidak mendapati payung Dia tidak mendapati payung Untuk berteduh Ini uzur Di antaranya Yang pertama Uzur Melakukan Jum'at dan jama'ah Hujan lebat Tidak ada payung Hujan lebat Yang bisa membasai bajunya Dia tidak punya payung Untuk berteduhnya Payung Gak ada Dicari-cari Hujan Gede banget Itu boleh Gak selat Jum'at Tapi buat kita Kalau begitu Gak enak Tapi ini Jangan menjadi Kemudian kita Gampang-gampang Kan bukan Gak boleh Kalau ada Ini Silahkan Kedua Walmaradul Ladhi Yashukku Kamasyakatihi Sakit Ya Yang Yashuku Menjadi Masyakat Menjadi Sulit Kamasyakatihi Seperti Sulitnya Dia Bersama Ujan Bahkan Bahkan Dikatakan Sekalipun Tidak Sampai Batasan Yang Menggugurkan Diri Pada Perdu Sekalipun Tidak Sampai Kesitu Sekalipun Tidak Sampai Kepada Batasan Yang Menggugurkan Diri Pada Solat Perdu Jadi Sakit Yang Masyakat Seperti Masyakat Dia Bersama Ujan Yang Membuat Masyakat Masyakat Seperti Masyakat Sulit Dia Sakit Tidak Enak Sakit Sakit Banget Bahasa Kita Seperti Sakit Bersama Ujan Sakit Ujan Juga Ini Masyakat Seperti Masyakat Sulit Dia Badannya Meriang Banget Gak Apa Kalau Pusing Pusing Dikit Masih Wajib Gigi Sakit Masih Wajib Ini Masyakat Sakit Yang Masyakat Itu Yang Membuat Menjadi Uzur Jumat Uzur Jamaah Jadi Tadi Dikatakan Uzur Jumat Dan Uzur Jamaah Jadi Dua Itu Tadi Dikatakan A'zarul Jumuati A'zarul Jumuati Wal Jamaati Uzur Uzur Jumat Dan Uzur Jamaah Jadi Sama Kata Beliau Disini Fafihi Isyaratun Ila Annakula Uzur Lijamaati Uzur Lijumuati Ghaliban Maka Padanya Ada Isyarat Kepada Bahwasannya Ya Setiap Uzur Bagi Jamaah Itu Uzur Bagi Jumat Ghaliban Biasanya Kemudian Apa Lagi Wa tamriduman La Mutamahid Lahu Dan Tamrid Merawat Orang Sakit Tamriduman Merawat Orang Sakit La Mu'ta Ahid Lahu Yang Tidak Ada Orang Merawat Tidak Ada Orang Memperhatikannya Mesti Merawat Merawat Orang Sakit Yang Enggak Ada Orang Merawatnya Bahkan Disini Dikatakan Walau Gaira Koribin Wanah Wahu Sekalipun Bukan Kerabat Dan Sumpah Bukan Kerabat Dia Orang Lain Sekalipun Yang Merawat Orang Sakit Berarti Siapa Dokter Apalagi Yang Corona Sekarang Dokter Corona Itu Dia Boleh Enggak Sholat Jumat Dalam Keadaan Seperti Dengan Bahwa Enggak Ada Baginya Yang Rawat Sama Sekali Aw Bahkan Ya Kuna Ada Lakin Na'u Mustahil Bishira Il Adwiati Wa Nabiha Ada Yang Jagain Yang Jagain Ada Tapi Sibuk Dia Dengan Beli Obat Jadi Tidak Ada Yang Jagain Kalau Begitu Kenapa Bisa Begitu Dipentingkan Sekali Menjaga Menjaga Untuk Menolak Darurat Daripada Manusia Dikatakan Lianna Daf'ad Daruri Anil Adami Minal Muhimmati Karena Bahwa Menolak Darurat Kesusahan Kesulitan Daripada Manusia Itu Diantara Segala Yang Penting Jadi Merupakan Segala Yang Penting Yang Harus Diperhatikan Yang Harus Diperhatikan Jadi Ad Agama Agama Itu Mudah Tidak Susah Apa Lagi Wa Isroful Koribi Alal Mauti Dan Mendekati Korabat Korabat Korib Korabat Al Mauti Atas Mati Artinya Orang Sekaratil Maut Jadi Nemenin Dia Nemenin Ditemenin Jadi Orang Mau meninggal dunia Sekaratil Maut Tidak ada Yang Tungguin Tungguin Dia Tidak Sampai Begitu Oh Kita Orang Mau Jumat Tapi Ini Hukum Bicara Ini Jadi Kita Ibadah Jangan Pakai Perasaan Tidak Cukup Dengan Perasaan Pakai Ilmu Mumpama Di rumah Tidak ada Orang Ada Emak Kita Sendiri Doang Emak Lagi Sakaratil Maut Emak Lagi Sakaratil Maut Solat Jumat Solat Jumat Apa Tungguin Emak Kalau Pakai Perasaan Aduh Enak Sembanyak Ini Pakai Ilmu Tungguin Emak Tidak 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 Istri Lagi Sakaratil Maut Istri Lagi Srakaratil Maut Istri Tidak 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 Tungguin Tidak 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 kemudian apa itu dan sihru sihru itu ngambil mantu apa iparnya sudah jadi saudara sihru sihru itu setiap kerabat bagi istri ipar ipar lagi gak ada orang disitu gak ada orang disitu men kita doang solat jumat jangan, gak apa-apa gak solat jumat, jagain dia dulu sebentar kecuali gak solat ini lagi solat walaupun kagak jadi tapi ketika itu lagi ngapa-ngapa jadi agama itu yusrun mudah agama itu siapa lagi bahkan wal mamluk mamluk budak 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 lagi sakratil maut budak lagi sakratil maut itu boleh itu boleh entar dulu enggak solat jamaah solat jumat entar dulu ditunda itu wassadiqu dan temen temen masya Allah temen lagi sakratil maut tungguin sakratil maut dulu tuh baru entar kita solat jumat baru entar kita solat jamaah isri islam sampai seperti ini jadi islam itu benar kata nabi itu ad-dinu huwa yusrun siapa lagi wal ustadu ustad kata beliau kaza alal aujah apa lagi alal aujah ustadnya lagi sakratil maut enggak ada yang tungguin enggak tungguin solat jumat enggak apa-apa entar dulu coba kalau kita pakai rasa kagak enak bukan pakai rasa pakai ilmu kita ibadah kagak enak bahasanya bukan pakai itu pakai ilmu ini ujian buat kita keadaan seperti ini kalau nungguin sakratil maut aja masih membolehkan untuk kita enggak solat jumat bagaimana yang ditakutkan penyakit virus corona bagaimana lebih membolehkan lagi ayo kita gunakan ilmu kita jangan kita gunakan emosi kita siapa lagi wal mu'tiku orang yang mu'tik orang yang memerdekakan lagi sakratil maut tinggal dulu tuh solat jamaah solat jumat wal'atiku dan orang yang dimerdekakan apalagi termasuk uzur-uzur ya ya jumat dan uzur-uzur solat jamaah ya yang pertama rasa takut atas dirinya ya rasa takut atas dirinya macam-macam tuh apakah nanti diganggu orang ya diapin sama orang atau seperti ini keadaan takut takut penyakit takut dia rasanya takut dia pikirin anaknya banyak anaknya banyak masih kecil-kecil ada yang ngomong sama saya begitu dia takut ada juga yang ngomong umurnya udah 50 dia punya penyakit jantung dia takut disinilah hadir Islam yang rahmatan lil'alamin Islam adinu huwa yusrun agama yang muda tampil disini artinya jangan pakai rasa tapi pakai ilmu min nafsihi kan mudah banget ini boleh itu enggak solat jumatul boleh itu enggak solat jamaah dulu apa lagi awirdi atau kehormatannya kehormatannya nanti kehormatannya kalau didatang ke situ akan gimana gitu jelek boleh dia itu enggak datang atau hartanya atau hartanya harta dia bahkan disini atau harta orang lain harta orang lain harta ini kan harta dia punya duit banyak kemudian banyak begal orang memang dia tahu ada ngincar ini sudah solat jumat gimana nih ini mesti ditinggal enggak bisa ditinggal artinya dia mesti bersama nungguin enggak boleh ditinggal ini dibolehkan enggak solat jumat uzur namanya enggak solat berjamaah apalagi tak rasa takut menemui ketemu maksudnya ketemu orang ya orang yang berhutang sama dia orang yang ngutang sama dia orang yang dia ngutang sama dia takut menemui orang yang dia punya utang sama dia yang bagi dia itu punya dia punya kewajiban utang sama dia dia dalam keadaan susah yang ngutang angin yang ngutang sama dia disitu ada orang yang dia ngutang sama dia dia lagi susah takut ditagi boleh dia enggak solat jamaah dulu dia boleh enggak solat jumat dulu sampai seperti ini apa lagi dan mengharapkan maaf orang yang mengharapkan maaf dari orang yang akan menghukum dia orang yang mempunyai hukum atasnya orang yang menghukum dia jadi disitu ada siapa begitu ya jadi ini mengharapkan ada harapan dia jadi dia bisa enggak hadir mengharapkan mengharapkan maaf mengharapkan maaf dari orang yang akan menghukum dia jadi kalau enggak datang itu dia akan bisa terharapkan dimaafin ini kan sesuatu yang sama kita masih iya kan masih iya tapi inilah islam seperti ini apalagi memudafaatul hadas menahan hadas kalau menahan hadas kalau menahan hadas ini solat jamaah bisa solat jumat solat jumat ini kita bisa atasi kalau ini apalagi ya maaf saat waktu serta luas waktu wafakdu lubesin lubesin laikin dan enggak ada pakaian yang layak yang tadi yang tadi kita kajian enggak ada pakaian yang layak apalagi ketiduran kok ketiduran ini juga dimaaf juga ketiduran kenapa enggak solat ya jumat ketiduran dimaafkan apalagi wasiddaturi ibil laili angin kencang di waktu malam jadi kencang angin kencang di waktu malam atau setelah solat subuh sampai terbit matahari karena masyarakat bisa juga begitu angin kencang jadi ketika melakukan itu mau solat jumat atau solat jamaah angin kencang kalau ini dikatakan di waktu malam angin kencang atau juga angin yang rata kencang sekali tapi kita kalau begini enggak solat jumat enak sangat lapar dan haus sangat lapar dan haus ini kalau solat jumat bisa diatasi kalau ini makan dulu ini enggak bisa lihat kondisi keadaan kalau kita solat jamaah lapar banget makan dulu baru solat jamaah kalau solat jumat bisa itu apalagi wasidatul wahali dan sangat lumpur kalau bahasa kita dulu bertahui blok sangat lumpur blok yang sangat ini jadi uzur dalam solat jumat kayak begini aja dalam solat apa jamaah wasidatul hari dan sangat panas zuhuran di waktu zuhur sangat panas sekali itu jadi masyarakat wasafaru rufkati dan musafirnya teman pergi teman itu ketinggalan dia umpama itu kalau ikut nanti ketinggalan jadi ikut aja kalau kesendirian nanti jadi masyarakat dan memakan muntinin yang bau seperti apa bawang kalau kita jengkol jengkol mulutnya bau bau manjeng kalau bau mulutnya jadi alasan juga jadi uzur juga ni'in yang enak bau yang enak inilah diantara uzur uzur daripada sholat jamaah dan sholat jumat ini yang namanya ruh soh di dalam agama kita ada yang namanya ruh soh secara bahasa ruh soh itu adalah at tashilu atau taisiru memudahkan dikatakan dia itu istilahnya al-intiqol min su'ubatin ila suhulatin li'uzrin ma'akyam sababil ukmil asli berpindah dari kesulitan kepada kemudahan karena uzur karena ada uzur serta berdirinya sebab bagi hukum yang asal ada sebabnya hukum asal ada sebab kemudian ada uzur jadi kagak jadi sebabnya bisa menjadi gugur wallah allah 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 soh